soal pecah rekornya nih Bu yang kemarin 2 hari lalu kalau gak salah gak baru saja pecah rekor nih kita pecah rekor dalam arti yang tidak baik ya Bu angkanya sudah mencapai 60 ribu lebih kalau dari varian delta kemarin kan cuma 56 ribu nah ini sekarang sudah menyentuh angka 60 ribu lebih nah kira-kira apa sih Bu yang menjadi penyebab lonjakan utama kasus covid yang sekarang terjadi Bu iya jadi sebenarnya sama ya seperti yang terjadi di negara-negara lain ya kalau kita lihat ya bahwa peningkatan kasus tersebut lebih dikarenakan memang pada saat ini sebagian besar dunia nih sedang berhadapan dengan sebuah varian baru yang sebut sebagai varian omikron ya yang pada tanggal 26 November itu ditetapkan sebagai varian of concern oleh WHO ya nah polanya sama bahwa dia sangat cepat menular ya 3 kali lebih cepat menular dibandingkan varian delta tapi kalau kita lihat dari dampak karena banyak orang sudah divaksinasi makanya tingkat keparahannya itu jauh lebih rendah dibandingkan varian delta ya tapi di sisi lain kita tetap harus hati-hati karena masih akan ada kelompok yang tentunya rentan terhadap kematian dan sakit parah dari varian omikron ini nah mengapa kemudian kita mengatakan ya bahwa pemeriksaan genome sequencing kita itu ternyata menunjukkan sebagian besar hampir 90% itu hasil sampel positif yang kita kumpulkan dari seluruh Indonesia kemudian dilakukan genome sequencing itu menunjukkan varian omikron jadi dengan itu kita lihat bahwa Indonesia sama seperti negara-negara lain ya artinya terjadi peningkatan kasus yang mungkin akan menjadi salah satu gelombang ketiga ya kalau kita lihat gelombang keempat ini kalau secara global kan dunia itu sudah ada 4 gelombang 1, 2, 3, 4 nah yang gelombang keempat yang secara global yang seluruh dunia itu meningkatnya kan 4 sampai 6 kali ya nah kita berharap ya walaupun Indonesia harus menghadapi varian omikron kita tidak setinggi seperti kondisi-kondisi negara-negara yang kemarin sudah mengalami puncak kasus dari omikron ini seluruh ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya kalau luar beli gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan kekayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news selamat menikmati